Pemirsa Bawaslu Cianjur menemukan dogaan pidana pilkada dari salah satu calon bupati yang kedapatan membagi-bagikan beras kepada korban banjir di Cianjur Selatan. Kasus tersebut sudah dinaikkan ke tingkat Gakumdu Cianjur untuk diproses. Inilah beras yang dibagi-bagikan tim sukses salah satu calon bupati Cianjur yang ditemukan panwas kecamatan Agrabinta kepada korban banjir di kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur. Bawaslu Cianjur langsung bergerak cepat memproses temuan pelanggaran kampanye tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk tim sukses dari pasangan calon bupati Cianjur, Oting, dan Wawan. Setelah memeriksa dari keterangan beberapa saksi, temuan pelanggaran kampanye tersebut langsung dinaikkan statusnya ke tingkat Gakumdu Cianjur yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Pores Cianjur. Menurut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Cianjur, laporan beserta barang bukti beras tersebut ditemukan panwas kecamatan Agrabinta di rumah warga yang terdampak banjir. Panwas pun melihat tim sukses berkeliling ke rumah warga. Artinya ini pidana pemilu kategorinya? Betul, ini adalah tindak pidana pemilu dalam hal mengerikan atau menjanjikan materi lainnya kepada warga-warga Indonesia untuk memilih atau tidak menarik pasangan. Ini dari pasangan mana, Pak? Ini diketahui dari barang bukti yang kita temukan di lapangan. Pemberi beras ini ditujukan untuk korban bencana di kecamatan Agrabinta. Sementara itu temuan pelanggaran tersebut dibantah keras oleh Oting Zainal Mutakin, calon Bupati Cianjur yang diusung Partai Gerindra dan Demokrat. Ia menjelaskan jika dirinya tidak sama sekali membagi-bagikan beras kepada warga yang menjadi korban banjir. Dirinya hanya berkunjung menemui warga dan para alim ulama di lokasi banjir. Pelanggaran pemilu, eh berkada ini, bagi-bagi beras sendiri daerah Agrabinta. Gimana, Pak, dan karifikasinya? Saya tidak mengatasnamakan paslon, saya memang nama pribadi bergerak. Untuk kepada yang punah musibah, saya datang ke sana, saya bawa beras 1 ton setengah. Itu beras pribadi saya, uang pribadi saya. Saya bawa 16 karung pakaian baru dan pakaian layak pakai. Waktu itu saya nyampe ke pesantren, pakai air, ini beras tolong dibagikan. Meski demikian, pihaknya akan kooperatif jika nanti mendapat panggilan dari Gakumdu Cianjur terkait kasus pelanggaran kampanye tersebut.